Intro Avenger Endgame menjadi film terakhir dari Tony Stark Superhero dengan baju besi Iron Man Selama di MCU, Tony Stark selalu muncul dengan berbagai macam kostum besinya tersebut Mulai di tahun 2008, Iron Man terus berinovasi dari tahun ke tahun Hingga laga terakhirnya dengan Iron Armor Mark 85 untuk mengalahkan Thanos Nah, kali ini adalah geletan baju besi milik Iron Man Selama 11 tahun bersama Marvel Cinematic Universe Sejak filmnya yang pertama, Iron Man Hingga di film yang terakhir, Avengers Endgame Mark 1 Mark 1 adalah baju besi pertama buatan Tony Stark Muncul pada film Iron Man 2008 Saat itu, ia sedang berada di sebuah markas teroris Untuk bisa melarikan diri Dibantu dengan salah satu ilmuwan Ia menemukan sumber energi baru Yang bisa menambah daya hidupnya Sejak saat itu, Tony selalu memakai energi tersebut di dadanya Mark 2 Mark 2 juga muncul di Iron Man 2008 Tony Stark akhirnya membuat rancangan baru baju besinya yang mengkilat dan chrome Kostum ini masih ada penyesuaian, tidak memiliki senjata dan hanya bisa terbang Mark 3 Mark 3 adalah bentuk yang sudah disempurnakan dari Mark 2 Sudah dipersenjatai lengkap dengan sistem navigasi Serta warna yang sesuai dengan Iron Man Yaitu emas dan merah Armor ini muncul pertama di Iron Man 2008 Dan dengan kostum inilah Tony Stark mendekerasikan dirinya Bahwa dia adalah Iron Man Mark 4 Pertarungan Iron Man dengan Obadiah Stain menghancurkan Mark 3 Dan di film kedua Iron Man 2, Mark 4 diciptakan Baju besi ini termasuk yang paling awet dan semua yang dimiliki oleh Tony Stark Kemudian dipakai oleh James Roddy Dan Rodes menjadi war machine Mark 5 Mark 5 pertama kali dikenalkan pada Iron Man 2 Kostum ini sangat mudah dibawa karena bentuk awalnya adalah sebuah koper Dan kemudian menjadi baju tempur Namun akhirnya hancur saat Tony harus melawan musuhnya Ivan Vanko Yang juga menggunakan energi yang sama seperti Tony Mark 6 Tony Stark akhirnya menciptakan Mark 6 Setelah ia menemukan sumber energi baru yang tidak membunuh dirinya Energi tersebut sangat cocok dengan R-reaktor yang ia pakai selama ini Mark 6 adalah kostum pertama Iron Man yang mampu menyelam ke dalam air Mark 7 Mark 7 dikenalkan oleh Tony Stark di film The Avengers 2012 Tony menggunakan teknologi baru dengan menggunakan sepasang gelang di tangan kiri dan kanannya Gelang tersebut mampu memanggil armor Iron Man dari jauh Ketika gelang tersebut dipindai armor tersebut akan langsung menyelimuti tubuhnya Mark 42 The Iron Man 3 Tony Stark membangun bermacam-macam kostum Iron Man Sekitar 30 kostum sudah ia buat sebagai penghilang rasa panik dan cemas Yang dinamakan Iron Legion Dan salah satunya adalah Mark 42 Tony Stark menanam chip komputer di dalam tangannya Sehingga bisa memanggil baju besinya tersebut kapan saja dan dimana saja Tak hanya itu Mark 42 bisa digunakan secara jarak jauh seperti remote control Mark 43 Mark 43 muncul pada Avengers Age of Ultron Pada film Iron Man 3 Tony menghancurkan seluruh kostumnya kecuali Mark 42 Di film Avengers yang kedua tersebut Mark 43 adalah Mark 42 yang diwarna ulang menjadi emas dan merah Mark 44 Mark 44 atau yang biasa disebut Hulkbuster Ini dijelaskan untuk mengatasi Hulk yang sedang mengamuk Hulkbuster pertama kali muncul di film Avengers Age of Ultron Saat itu Tony dan Hulk sedang bertarung Meski hancur karena Hulk Mark 44 akhirnya diperbaiki Dan menguncul kembali di Avengers Infinity War Mark 45 Di film Avengers Age of Ultron Iron Man akhirnya kembali menggunakan rancangan barunya Yaitu Mark 45 Mark 45 dikunakan setak saat menghancurkan Sokovia Negara yang melayang Di kostum inilah Tony Stark memperkenalkan AL Artificial Intelligence Bernama Freeday karena Jarvis sudah menjadi Vision Mark 46 Mark 46 digunakan oleh Tony Stark di film Captain America Civil War Armor ini termasuk portable atau mudah dibawa kemana-mana Bisa berbentuk jam tangan atau dibawa kursi helikopter Tony menggunakan Mark 46 untuk bertawur melawan Captain America Mark 47 Pada film Spider-Man Homecoming Tony Stark muncul untuk menunjuk Peter Parker dengan armor Mark 47 Armor tersebut bisa digunakan jarak jauh seperti Iron Legion Tak hanya itu Mark 47 juga memiliki peluncur misil di seluruh tubuhnya Mark 50 Mungkin ini adalah teknologi yang paling keren dari seluruh armor Iron Man Menggunakan nano teknologi yang membuatnya seolah seperti cairan yang menyelimuti tubuhnya yang bisa membentuk apa saja yang sesuai keinginan Tony Mark 50 pertama kali muncul pada film Avenger Infinity War Tak hanya itu Mark 50 Mampu memwujudkan sayap penguat nano sebagai penambah kecepatan Senjata eksternal keren yang mampu menembakkan laser dan mampu menyegel luka saat ia ditusuk oleh Thanos Mark 85 Ini adalah armor terakhir yang dipakai oleh Tony Stark Mark 85 adalah rancangan yang khusus ia buat untuk melawan Thanos Dengan nano teknologi kostum ini mampu menambah kemampuan tempur Iron Man yang bertarung mudah dengan Thanos Tak hanya itu saja Dengan nano teknologi yang dimiliki oleh armor ini Iron Man mampu memasang Infinity Stone seperti Infinity Counter yang dimiliki Thanos Dan dengan Mark 85 Iron Man berkorban untuk menyelamatkan alam semesta dari serangan Thanos meski harus kehilangan nyawanya Iron Man 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 Terima kasih.